Terkadang, terkadang, kalau dia memberikan sesuatu kepada kita atau dia berbuat baik kepada kita, kita gak mampu. Gak mampu untuk membalasnya. Bagaimana caranya? Rasulullah kemudian memberikan solusi. Kalau engkau tidak mampu membalas dia, berikan pujian. Berikan pujian kepada dia. Sebab kalau kamu berikan pujian kepada dia, maka engkau telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan dalam riwayat yang lainnya, riwayat yang lainnya disebutkan, pujian yang paling bagus itu apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, lalu kemudian kita berkata kepada dia, Jazakallahu khairan, faqad abla ghafis sana. Maka dia telah benar-benar memberikan pujian kepada dia dengan pujian yang hebat. Kata Rasulullah. Jazakallahu khairan. Nah ini biasakan ini. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita Alhamdulillah. Mungkin dikasih air. Mungkin kita diberikan apa? Kurma. Satu butir kurma. Kita tidak bisa membalas dengan memberikan makanan juga. Tidak punya kita. Maka paling tidak apa? Paling minimal adalah Jazakallahu khairan. Atau Jazakumullahu khairan. Ini sekaligus mengoreksi banyak diantara kita yang didiskon ini, kalimat ini. Didiskonnya gimana? Di courtingnya gimana? Jazakallahu. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa ini? Ini sering kan? Jazakallahu. Harusnya apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang baik. Kalau cuma Jazakallahu berhenti. Ini tidak jelas ini. Balasannya apa? Karena balasan bisa baik, bisa buruk. Jazakumullahu khairan. Berikan. Kita ucapkan semacam itu kepada saudara kita. Ketemu. Jazakumullahu khairan. Dia berbuat baik kepada kita. Dibantu walaupun dengan bantuan yang sedikit. Mungkin sepele. Mungkin remeh. Kita tidak bernilai mungkin. Tapi dia perhatian kepada kita. Berikan kepada dia jawaban. Kalau kita tidak mampu membalasnya. Minimal apa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu atau Jazakallah. Sama. Hanya saja kalau Jazakumullahu itu lebih. Penghormatannya lebih. Jazakumullahu khairan. Lebih halus. Semacam itu. Kalau kemudian kita berbuat baik. Dan ada yang mengatakan kepada kita. Jazakumullahu khairan. Dijawab apa? Minimal. Wa'iyakum. Tapi yang lebih sempurna wa'iyakum khairan jazak. Dan juga kepadamu balasan yang juga baik. Masya Allah ini. Coba. Kalau kita bayangkan diantara kita itu membiasakan semacam ini. Kita biasakan ini. Tapi jangan sekedar berkat. Jazakallah khairan. Dengan ucapan yang tidak ada. Bobotnya tidak kita hayati. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang baik. Kita memang benar. Minta kepada Allah SWT. Mendoakan dia. Bukan sebatas ucapan. Lalu. Berlalu begitu saja. Ini ikhwah taliman. Makanya kebiasaan yang semacam ini. Kebiasaan yang semacam ini. Insya Allah ini yang akan mengikat hati kita. Ta'liful kulub. Mengikat hati diantara kita. Makanya sahabat itu jarang sekali ada perselisihan diantara mereka. Karena apa? Memang setiap kali berjumpa. Bukan cuma salaman. Salaman Masya Allah. Sudah salamannya benar. Salaman sudah. Salamannya tidak sebatas nyentuh. Bersalaman. Erat. Betul. Sampai kalau Rasulullah bersalaman itu berjabat tangan. Kata sahabat itu. Rasulullah sampai. Kata sahabat. Tidak dilepas itu sama Rasulullah. Sampai diperlukan. Ini kehidupan seorang Muslim. Ditambah lagi apa? Dengan doa. Kalau dia memberikan kebaikan kepada kita. Jazakumullahu khairan. Dan memang kelebihannya. Di antara kelebihan bahasa Arab itu. Banyak sekali. Sapaan-sapaan itu. Yang mengandung doa. Sapaan-sapaan yang mengandung doa. Kita menyapa. Salam saja itu kan sapa ya. Tapi di dalamnya berisi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah doa. Tiga doa. Salam, keberkahan dan rahmat kepadamu. Itu sudah doa itu. Tadi jazakumullahu khairan. Itu juga doa. Allah yubarik fikum. Atau barakallahu fik. Itu juga doa juga. Apalagi kalau kita yang faham bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Temu dengan orang-orang Arab. Wah itu. Bisa jadi itu. Ngomongnya sedikit. Tapi mukaddimahnya. Itu yang banyak. Mukaddimahnya itu yang banyak. Berisi apa? Sapa dan juga mengandung doa. Itu ikhwata liman. Nah ini yang kemudian menguatkan ukhwah di antara kita. Maka kata Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak bisa. Bukan berarti. Ya sudah saya tidak bisa. Tidak bisa balas. Oh tidak ada pintunya masih. Ada jalan yang lain. Ada cara lainnya. Apa kata Rasulullah? Berikan pujian. Dan pujian yang terbaik adalah. Kalimat Jazakumullahu Khairan. Nah ini makanya. Rasulullah dari sini. Mengajarkan kepada kita. Agar kita itu saling perhatian di antara kita. Saling perhatian. Dalam hal apa saja. Apalagi dia berbuat baik kepada kita. Kalau dia sakit. Apa kata-kata yang biasa diajarkan oleh Rasulullah? Syafakallah. Atau tahurun. Labak sabih. Semoga ini menyucikan engkau. Membersihkan dosa-dosamu. Tau syafakallah. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Orang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ini hafal karena ada lagunya. Sebelum ada lagunya tidak hafal-hafal. Ada lagunya. Hafal. Langsung. Memang perlu dituntun dengan lagu dulu. Kalau ada saudara kita yang dianugerahi anak. Nah ini. Apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Barakallahu filmauhu bilak. Wa syakarta al-wahib. Wa ballaga asyuddah. Wa ruziqta birrah. Kalau nanti ada musiknya baru hafal juga. Perlu kita saran ini ke Mahirzin nantinya. Ini doa. Kepada saudara kita. Semacam itu. Kalau kita. Ini kalau idul fitri. Selasa idul fitri. Apa? Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Salihal a'mal. Begitu. Atau. Orang. Dia mendapatkan apa? Kenikmatan. Dia dapat nikmat. Dia baru melakukan amal salih. Dia baru melakukan nikmat apa saja. Kita berikan tahniah kepada dia. Orang baru haji. Datang dari haji. Apa yang kita. Kita sambut. Hajj mabrur. Wa amal mashkur. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Ada yang umrah. Mudah-mudahan umrah. Ini dibiasakan. Yang semacam itu. Amal salih. Dia baru melaksanakan amal salih. Kita mudah-mudahan diterima itu. Amalmu itu. Ini ikhwata iman. Kebiasaan ini yang perlu kemudian kita tumbuhkan. Paling tidak dalam ruang lingkup yang paling kecil. Di antara kita. Di lingkungan kita. Keluarga. Atau teman kita. Ini kalau dalam majlis taklim. Majlis taklim. Biasakan itu. Biasakan itu. Setelah solat kan. Kita salaman. Saling mendoakan. Sambil kita ada doa di dalam hati kita. Setelah solat makanya. Kita bersalaman itu. Mudah-mudahan solat. Yang kita kerjakan itu diterima. Takabbal Allah semacam itu. Ini biasa. Biasakan begitu ikhwata iman. Diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran siapa-siapa. Tapi Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.